Gua ketemu 15 kali yang lebih bahaya dibandingkan rokok Resesi Peluasi oleh orang-orang penting di dunia ini tahun yang gelap Tahun dimana akan terjadi perpindahan kekayaan dari orang miskin ke orang kaya No, 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 bukan resesi itu guys Resesi sosial Wait, tunggu dulu, kalian pas bingung Apa itu social recession? Penurunan kondisi kesejahteraan sosial dalam masyarakat Yang mungkin meliputi peningkatan kesepian, pengasingan, dan ketidaksetaraan Serta penurunan keterlibatan sosial dan kepercayaan publik Ngomong kasarnya, gak punya teman Dan social recession ini dibilang lagi menjadi suatu tren di negara barat Dimana di Amerika sudah ada studi kasus dimana anak-anak remaja ini mulai berasa kagak punya teman Dimana saat disurvey 15% dari remaja cowok bilang mereka kagak punya teman deket Dimana datanya kalau dibandingkan di tahun 90-an itu hanya 3% Jadi ada kenaikan sampai 5 kali dibandingkan 30 tahun lalu Dan kalau kita lihat konten-konten di Amerika Serikat itu malah jadi dikontenin Dan banyak banget yang nonton dan klaim mereka merasakan hal yang sama Seperti yang kalian bisa lihat di kolom komentarnya Dan pas pertama kali gue denger ini, gue sama seperti kalian Bro, ini mah negara barat bro Gak usah dipusingin lah Gak mau kenyamain budaya timur Yes, gue setuju banget Apapun yang ada di budaya barat belum tentu nyampe ke budaya timur Tapi akhirnya gue ketemu white paper ini Suatu penelitian dimana dikasih tau tahun kemarin ada 6,5% dari remaja perempuan di Indonesia merasakan hal yang sama Yaitu mereka berasa kesepian Dan itu yang nge-trigger gue buat video ini Apa sih temen, gimana caranya kita bisa kuantifikasi bahwa orang itu temen kita? Terutama di jaman digital, jaman media sosial Dimana banyak banget gue ketemu orang bilang Oh iya gue juga temenan sama ini Terus gue naik kenal dari mana? Dari IG Gue follow-followan sama doi Oke follow-followan termasuk kenal sekarang Kita pas lahir, kita mengenal konsep yang namanya keluarga Dan sambil umur kita bertambah Kita masuk ke yang namanya sekolah Dan saat sekolah tersebut, di kelas tersebut Kita baru kenal konsep yang namanya teman Teman sekelas Jadi dari pas kecil kita dapat teman ini Karena kondisinya kita sekelas Pas dewasa itu adalah suatu opsi Kita bisa gunting kita punya pertemanan Kalau misalnya kita kagak mau Dimana kalau misalnya kita ngomongin temen yang bener-bener temen Adalah temen yang beneran pengen temenan sama kita Karena temen Bukan karena benefit yang mereka bisa dapatkan dengan temenan dengan kita Tapi sambil perkembangan teknologi makin maju Eranya media sosial, pacaran online, bahkan sampai AI Kayaknya semua berasa terlalu apa-apa transaksi It feels transactional Tapi kalau kita ngobrol secara rasional Kalau misalnya orang mau temenan sama kita Emang pasti mau ada sesuatu dong ya Dan menurut gue juga kagak ada yang salah Itu merupakan suatu indikator berarti kita mempunyai nilai tambah di masyarakat Tapi akhirnya ini membuat kita kayak hubungannya tuh terasa artificial Buatan Tapi buat warga kreatif yang udah lewatin 20-an ya Kalian pasti berasa Bro, itu namanya hidup Paling yang bener-bener jadi temen kita berapa sih? Dimana pada umumnya orang-orang bilang Yang bener-bener temen bisa dihitung jari Bener-bener temen ya guys ya Yang bener-bener kagak butuh kalian punya benefit Tapi masih mau temenan sama kalian Masih mau ngobrol sesuatu Tidak ada hubungannya sama transaksi sama sekali Dimana juga pada umumnya semakin tua umur kita Semakin kecil juga lingkaran pertemanan kita Mungkin yang nonton video gue ada yang masih muda Gue mau kasih tau sesuatu spoiler alert di kehidupan Semakin kalian tua Semakin kecil juga lingkaran pertemanan kalian Bakal agak canggung awal-awal Karena gue tau kalian pasti berasa Loh, bukannya sekolah itu harusnya popularity contest ya Kita kontes popularitas Harusnya kita makin banyak temen Makin happy kan ya Tapi semakin kalian beranjak dewasa Ya lingkaran pertemanan kalian makin kecil Kalau kalian nanya kenapa Karena semakin kalian dewasa Kalian mempunyai kepentingan masing-masing Dan jika kepentingan kalian dan kepentingan temen kalian itu tidak align Akan terjadi yang namanya growing apart Bertumbuh terpisah Dan ini adalah sesuatu yang sangat normal dan wajar Contoh simulasinya apa bro? Gimana cara kita bisa bertumbuh terpisah dengan temen-temen seliling kita sekarang? Contoh, kalau misalnya kalian temenan sama si A Karena kalian itu pacaran sama si B Eh kalian putus sama si B Si A juga kagak enakan Masih temenan sama kalian Ataupun si B Dan kalian akhirnya pikir Dibandingkan gue ngainakan sama A sama si B Ah udahlah gue move on aja ke lingkaran pertemanan berikutnya Sebelum kalau kalian akhirnya masuk ke dunia pekerjaan Punya tanggungan dan ambisi finansial masing-masing Akhirnya kalian workaholic Kerja terus-terusan Tapi akhirnya malah jadi kagak sefrekuensi Dengan pertemanan pas sekolahnya kalian Yang orang-orang yang biasanya vibe sih adalah Ya hidup di bawah santai Akhirnya gugur juga pertemanan tersebut Belum kalau misalnya lu punya keluarga sendiri Dimana ngomong apa adanya Kalau misalnya lu udah punya keluarga Ya semua perhatian lu ke keluarga lu kan Ke istri lu atau ke suaminya lu Atau bahkan ke anak-anaknya lu Dan seperti yang kita tau Anak-anak itu bener-bener menguras energi Para Orang tua Jadi kalian bayangin Kalian udah kerja seharian Atau udah jaga anak seharian Apakah ada energi untuk mencari teman lagi Dan semakin maju jaman kita Rasa ingin bersosialisasi manusia Dipenuhi dengan yang namanya media sosial Jadi orang-orang merasa Ah gue udah masuk ke media sosial Dianggap sudah bersosialisasi Sudah berteman Dan belum kalau kita ngomongin budaya timur Dimana kalau misalnya ketemu orang asing Kita kan agak jaga jarak ya Jadi dibandingkan berinteraksi Mendingan kita main handphone Kalian lihat berapa banyak orang yang memilih Untuk main handphone Dibandingkan berinteraksi Di transportasi umum Dan ngomong apa adanya Sekarang coba jujur sama gue Kalian cek kalian punya screen time Seberapa lama kalian lihat handphonenya kalian Kalian juga coba jujur Kalian bandingkan dengan kalian punya human time Screen time kalian Atau human time kalian ini lebih banyak Dan belum kita ngomongin yang namanya Pandemi di tahun 2020 Itu mengamplifikasikan ini semua Dan pas pandemi ini Ada tren yang sangat menarik Yaitu namanya work from home PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. Di laptop kalian sendiri aja udah bisa kerjain apapun. Dan itu akhirnya memperkecil interaksi secara manusia kalian dengan kolega-kolega kalian juga. Dimana secara makro datanya di Amerika Serikat katanya para-para cewek remaja ini pun berasa semakin kesepian. Dan yang gue takutkan adalah data ini. Dimana pada umumnya kita tahu semakin kita berumur semakin kita tuh sendirian. Itu namanya roda kehidupan. Tapi yang gue takutkan dengan resesi sosial ini mempercepat diri kita sendirian lebih cepat lagi. Karena kalau misalkan kita ngomong awal-awal kita masih ngomongin keluarga, ngomongin pertemanan, ngomongin partner, ngomongin kerjaan. Dan baru akhirnya kita hidup sendiri. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan pandemi, dengan AI. Apakah ini kan mengakselerasi hidup kita yang akhirnya juga sendiri. Mungkin disini ada beberapa dari kalian yang skeptis kayak apa sih fungsinya temen bro. Gue punya temen tapi akhirnya ditusuk juga dari belakang. Itu emang fakta pahit ya. Semua orang mempunyai kepentingan masing-masing. Tapi jangan biarkan ada satu kejadian yang anomali membuat kalian itu kagak percaya lagi sama temen. Kita tahu mempunyai temen itu banyak banget benefit-benefitnya. Dan dimana salah satu paling gampangnya adalah hobi. Mencari aktivitas bareng-bareng. Kalau misalnya kita selalu sendirian, kagak seru kan? Kalau misalnya ada temen main game, itu kan seru kan? Dan di studi yang gue baca, kalau misalkan friendship appreciation ini terus-terusan terjadi, dan bahkan malah meningkat, banyak banget dampak negatif yang akan terjadi. Dimana itu kenapa gue akhirnya buat video ini. Memberikan kalian awareness, exposure terhadap resesi sosial ini. Yes, gue tahu. Mungkin disini ada beberapa yang agak skeptis kayak, apa sih fungsinya temen kalau misalnya kita kagak bisa makan? Gue paham, resesi ekonomi pasti lebih butuh diomongin. Tapi apa fungsinya juga kalau misalkan kita kagak resesi ekonomi, tapi kita resesi sosial dan akhirnya semuanya hidup sendiri. Apakah kalian yakin itu masa depan yang kalian inginkan di generasi berikutnya? Dimana mungkin ekonominya memaju jaya, tapi malah resesi sosial. Dan buat kalian sefrekuensi dengan video ini, dan berasa bahwa, yes bro, gue berasa resesi sosial ini udah mulai terjadi di selilingnya gue. Paling gampang untuk kalian mencegah resesi ini adalah, mengakui bahwa kalian itu kagak punya temen dahulu. Itu kalian tuh di fase dimana kalian itu, udah gue admit it. Gue itu udah berserah bahwa gue emang gak punya temen. Dan seaksi berikutnya, beneran secara ikhlas, secara genuine, kalian mencari temen. It's okay kalau misalkan kalian itu ngomongin bahwa, eh gue mau berteman sama lu. Mungkin terkesan tabu, dan mungkin kalian yang masih muda berasa, ih cringe banget, masa temenan aja sampe permisi kayak mau berteman. Tapi menurut gue itu udah step pertama untuk kalian itu bisa mencegah resesi sosial ini. Dimana, hey, gue mau temenan sama lu. Itu aja video AC gue hari ini. Gue mau buka kolom komentar untuk kita berdiskusi. Mungkin kalian disini ada yang profilnya introvert, pasti berasa, bro, ini justru bagus dong buat kita yang introvert. Coba kalian komentarnya di bawah. Next video AC apa, yang buat gue seru untuk diomongin, juga tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, jangan notifnya, secara temen kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif! Selamat menikmati!